Hai guys hari ini kita belajar cuci mama jeli nah ini wadah untuk mandi ini untuk cedok ekonjinnya ini untuk buang kotorannya ini untuk cedok mama jelinya karena ini musim hujan terus mama jelinya udah mulai sakit nah ini yang harus dibuang lihat hai hai selamat menikmati contoh saja ini adalah mama jeli sabun lerak sabun lerak paling banyak menghasilkan mama jeli tetapi mama jelinya tidak bisa pakai ini kita cuma contoh yang begini kita buang seandainya ini mama jeli eco enzim atau klasik enzim ya dia kan kenyang kita cuci-cuci gini dia tidak akan apa-apa sudah bersih ini tinggal anak-anaknya lagi kita ambil yang bersih-bersih yang beginian yang jorok-jorok kita gak mau nah kira-kira setelah mandi nampak bersih semua baru kita masukkan kembali ke tong wadah yang asli dari ibarat itu rumah dia dikembalikan ke dia lagi tetapi kalau mama jeli kambojati atau sabun lerak itu kita buang aja ya kita buang kemana cuci eco enzim yang kita rasa kurang bagus kita masukkan mama jelinya untuk bagai dia membimbing eco jeli yang kurang bagus eh eco enzim yang kurang bagus nah sudah itu kita biarin aja kita tutup kembali ya lalu yang lerak yang kambojati biasa saya buangnya ke kolam ini adalah kolam eco enzim di dalamnya ada ikan mujahir bebek botol kaca yang untuk kita lihat gambar cantik ya setelah mama jeli kita sudah mandi kita taruh disini kita mau isi ke wadah untuk kita untuk hiburan kita ya melihatnya setiap hari ingat ya cara untuk awet ya ingat botol yang begini tidak disarankan karena dia dia gak ada derat dia cuma sekedar tinitan kita takutnya ada gasnya akan menolak tutupnya jadi ini sering terjadi gagal dan ini juga plastiknya ini kan yang murahan ya plastiknya kurang bagus akibatkan dia jadi kurang sehat jadinya suka jadi hitam jadi sering dipakai memang kalau mau dipakai ya tutup dulu selapis plastik baru ditutup dia masih agak lama tetapi yang paling awet adalah cara botol ini karena tutupnya double bentar ya tutupnya double karena dia tutup ini baru pakai lapisan luar lagi dan ini plastik terasuk bahan organik tutupnya ada derat dan botol kaca ya miras yang tebal cuman tutupnya dia gak ada derat nanti kita bantu lagi dengan yang lain nah kita cari ekor angin gunakan ke wadah ini supaya lebih enak kita masukkan ke botol biasa biasa saya kalau mama jelinya banyak saya kasih-kasih temen jadi kita tips yang penting satu lagi supaya dia tidak membusu atau tidak berjamur kita harus isi sampai full penuh ini yang penting plastiknya untuk cantik nanti kita kunting rapi nanti lama-lama air ini akan makin kinclong berarti sudah betah dia disitu dan sudah serasi kita isi lagi ke botol supaya mama jelinya bisa dituang masuk ke botol selamat menikmati selamat menikmati baik kok dia nurut selamat menikmati saya masukkan saya mau tambah lagi selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati